Kalahkan Borneo FC, bus Madura United dilempari telur dan pulang menggunakan mobil barakuda. Madura United memang bermental baja. Tim berjulukan Laskar Sopeke Arab itu tidak terpengaruh teror. Francisco Rivera dan kawan-kawan tetap berhasil lolos kebebak final championship series BRN Liga 1 2023-2024. Madura United baru saja membuka Borneo FC 3-2 dalam leg kedua semifinal championship series BRN Liga 1 di Stadion Batakan, Balikpapan, pada Minggu 19 Mei 2024 melombok ke Indonesia Tengah. Kemenangan ini membuat Madura United unggul agregat 4-2 atas Borneo FC setelah pada pertemuan pertama empat besar championship series BRN Liga 1 menang 1-0 di Stadion Gelora Bangkalan pada 15 Mei 2024. Dalam perjalanan menuju Stadion Batakan, bus yang mengangkut Madura United mendapatkan intimidasi dari masa beratribut orangnya diduga supporter Borneo FC. Dari video yang viral di media sosial, sejumlah pendukung itu melempari bus Madura United dengan beberapa telur, baik di kaca depan maupun samping. Pecahan telur itu masih terlihat menempel di bus Madura United ketika terparkir di Stadion Batakan, namun beberapa bagian memang sudah dibersihkan. Menuju Stadion Batakan, bus Madura United diadang dan dilempari telur, sepertinya ada batu juga. Kejadiannya di depan pintu gerbang stadion. Ujar media officer Madura United, Deferdian Salifurahman dalam keterangannya. Tidak mau kecelongan lagi, kepolisian menyediakan kendaraan taktis atau rantis jenis barakuda dan bus polisi korps berimob untuk kepulangan Madura United dari Stadion Batakan ke hotel. Pantauan bola.com, para pemain Madura United mulai keluar dari pintu PPIP Stadion Batakan pada Minggu 20 Mei 2024 pukul 23 lewat 5 waktu Indonesia Tengah. Rombongan tim berjulukan Laskar sampai kerab itu dipecam menjadi dua bagian. Beberapa pemain masuk ke barakuda yang hanya tersedia satu unit, sementara para pemain lainnya menggunakan bus berimob. Sejumlah pemain Madura United terlihat mengembadikan momen ketika menaik gerantis termasuk pember asal berhasil Dalberto Luanbello. Madura United akan menghadapi versi Bandung dalam partai puncak Championship Series Bary Liga 1. Laskar Sopekera bakal bertandang lebih dahulu ke Stadion Sejelak Harupat Kabupaten Bandung pada 26 Mei 2024. Sementara Madura United akan menjadi tuan rumah untuk versi di Stadion Gelora Bangkalan pada 31 Mei 2024, sekaligus menjadi penentu juara Championship Series Bary Liga 1.